Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat salam sejahtera, semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Selapan Channel. Sahabat Selapan Channel, konten kali ini, kita akan beroyat tentang kota Palembang di tahun 1970. Sebelum kita beroyat, kami ingatkan yang belum subscribe, silakan subscribe, kami doakan penonton Selapan Channel semoga dilancarkan riskinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Sahabat Selapan Channel, kita akan beroyat kota Palembang tahun 1970-an. Nah sahabat Selapan Channel, kalau kita lihat, ini jembatan Ampera masih warna abu-abu, di bawahnya merah, dan di bawah jembatan terdapat terminal, seperti mobil-mobil dan ketek. Kalau zaman dulu namanya oklet, jadi Wang Palembang menyebutnya oklet, abis itu angkot, yang di tahun 90, nyebut angkot itu, taksi, naik taksi nih, kata orang Jakarta. Nah, di pinggiran pelantaran jembatan Ampera ini belum dibangun, masih hamparan ke sungai, sedangkan di tahun 70-an ini, Ampera tidak bisa lagi naik turun, jadi Ampera itu terakhir naik turun tahun 70. Kalau kita lihat sungai Musi ini, masih padat, dibandingkan sekarang ini. Lalu lintas transportasi ini, sudah jauh tidak dipakai lagi transportasi sungai, tapi kalau di tahun 70-an masih dipakai, kita lihat juga para pedagang banyak yang berjualan di atas perahu jual pempe model dan lain-lain. Tapi kapal-kapal besak tidak bisa lagi masuk, karena di tahun 70-an pendangkalannya sudah luar biasa. Kujiai Kalau kita perhatikan di tahun 70-an, rumah-rumah rakit, rumah-rumah panggung, masih ada pengerajin-pengerajin kayu yang bangun-bangun rumah itu masih hidup, masih banyak. Dan transportasi sungai masih dipakai, masih banyaklah yang makai, dulu itu banyaklah pejalan kaki, nah kemana-mana, jadi kalau lewat darat itu terlalu jauh, nah kalau lewat sungai itu langsung datang, kemana-mana. Dan penduduk Palembang pun tidak jauh-jauh dari pesisir sungai, untuk wilayah-wilayah pecak seperti Sakokenten dan lain-lainnya itu, ya memang belum ada, belum banyak penduduk, jadi memang masih di sepanjang sungai Musi inilah. Di tahun 70-an pun akses jalan-jalan pun baru dibangun, seperti jalan Petran, jalan Sudirman, jalan Muhammad Yani, mulai juga pelebaran jalan, bangun jembatan penyeberang, hat-le-hat-le, jadi semuanya baru dimulai pada masa itu, jadi memang masih dinominisasi oleh transportasi sungai, dan memang lebih efektif nah kemana-mana. Nah ini rumah-rumah masih panggung, sebagian besar ketek-ketek masih banyak, perahu masih ditambang ke di mano-mano, jadi memang hidup sungai Musi ini, biasa bae sungai Musi ini kato Wang Lamo. Jembatan Ampera pun di atasnya banyak yang berjalan kaki, jadi ulu itu mulai berkembang juga dengan adonyo jembatan Ampera ini, jadi hubungan antara ulu dan ilir ini makin bagus. Nah ini keadaan pasar benteng, pasar pisang-pisang zaman dulu, rame keadaannya, jadi memang dinominasi oleh mobil ketek, jadi mobil-mobil ketek itu tuh, jadi banyak bekas-bekas perang, bekas-bekas peninggalan Belando, itu jadi angkot, karena ditinggal pada masa itu. Nah ini keadaan di Ampera pas nak naik, itu ado batu di Ampera, batu itu ado patung gajah rencananya, tapi tidak jadi, jingoklah keadaan sungai Musi, di Ampera pun rame uang bulat balik, banyak nian. Nah ini keadaan sungai lagi kering, di kampung-kampung pun mat inilah, bahkan sekarang pun lebih parah kalau lagi kering, Daka Teknian Banyu Masok. Nah ini sudah dibangun jembatan, jembatan ini cak secara jembatan pusri, jadi jembatan pusri ini, salah satu bantuan, jadi Biberapo BWM di tahun 70-an ini, bantu bangun-bangun jembatan, nah untuk pusri B itu tiga jembatan, jembatan, kemudian lalu lintas pun dipenuhi mobil-mobil angkot, becak sepeda. Kalau punya mobil motor di masa itu sudah berduit niat. Tantam duku selet tanggal lima patah tembing, patah patuh tarik dinding tanggal satu. Dulu main cahing kling, Tantam duku ku ngalung-ngalung, main nyari, main mobil legend. Inilah keadaan kota Palembang, sahabat selapan channel. Terima kasih sudah menonton video ini, kalau ada kata yang salah kami mohon maaf, kepada alo kami mohon ampun. Sampai berjumpa kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.